Assalamualaikum bunda, Assalamualaikum bunda, Setiap permasalahan ada lagian, Bismillahirrahmanirrahim cinta. Iya kenapa? Loh aku kan lagi kerja sayang. Iya, iya. Masih nanya lagi masalah anak-anak kan kamu yang urus dong. Aku kan kerjaannya nyari duit. Jangan lupa loh anak-anak med, sekolah. Maan? Kerja dulu. Iya ini istri aku lagi ngelepon. Tapi kerja dulu. Ini ada sedikit miskomunikasi sama istri. Apa sih emang ngomongin apa sih? Masalah rumah tangga. Kamu kan belum berumah tangga. Ya udah kerja dulu. Assalamualaikum. Wah ada apa rame banget. Telepon siapa sih Mas Melky? Istri aku lagi nelfon. Terus? Masalah anak. Masa aku harus ikutan ngurus sih? Bagus dong. Harusnya kan sebagai suami kan ngurus penghasilan. Cari nafkah istri di rumah. Bener gak gitu? Iya dong. Bener dong. Gak begitu juga. Harus ada suami sama istri. Makanya kita bahas. Nih itu di depan udah ada bunda-bunda yang cantik jelita. Iya Alhamdulillah. Kita sapa dulu Mas Melky. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ini bunda-bundanya dari mana nih? Tantian Muslimah Asuliania. Wah sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Pokoknya intinya jangan galau jangan baper. Karena Islam itu. Panu cinta. Nah sekarang saya gak sendiri nih. Saya ditemani sama ustajah-ustajah. Tapi saking saya menghormatinya. Saya nyapanya bunda aja. Bunda Nada. Bunda Lisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada pemain musik kita. Arohim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking menariknya permasalahan rumah tangga nih. Gimana juga Islam menanggapi tentang masalah-masalah tersebut. Sebelumnya kita lihat fittingnya dulu. Ini dia videonya. Assalamualaikum bunda. Semoga dalam keadaan sehat. Dan selalu dalam limpahan kebahagiaan ya bun. Bunda anak adalah anugerah yang maha kuasa. Merawat, mengasuh, dan mendidiknya sejak ia kecil hingga dewasa. Adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Agar kelak anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Bertanggung jawab juga mandiri. Sejak kecil hingga dewasa, anak biasanya akan lebih bergantung pada kehadiran bunda. Mulai dari kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, hingga pendidikan. Pada akhirnya pasangan biasanya akan menyerahkan berbagai jenis urusan rumah tangga sebagai tanggung jawab istri. Hal ini dapat kita saksikan pada kehidupan sehari-hari. Di mana ibu menjadi pemegang kendali utama segala urusan rumah tangga, terlebih untuk urusan anak. Lalu bagaimana dengan sosok ayah? Apakah sosok lelaki sebagai pemimpin rumah tangga pun menjadi tak sepenting ibu? Benarkah ayah hanya bertugas sebagai pemberi nafkah saja? Dan apakah merawat anak hanya kewajiban dan urusan istri semata? Jangan galau, jangan baper ya bun. Bang Melki akan cari tahu jawaban kerisauan bunda semua bersama Ustazah Lisa Azizah dan Ustazah Kotrunada sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Melki udah bilang pokoknya kebutuhan anak semuanya tanggung jawab seorang ibu. Urusan anak semuanya urusan ibu. Betul apa-betul? Itu betul harus betul. Karena memang ada hadis mengatakan al-ummu madrasatul ula ibu adalah pendidik yang utama. Tapi siapa kepala sekolahnya? Kalau bukan bapaknya. Anak itu adalah karunia. Enggak semua pasangan dikasih anak. Ada yang sepuluh tahun enggak punya anak. Binnya bilang sama lakinya. Sepuluh tahun sudah kita berumah tangga. Tapi belum juga mendapatkan. Lakinya jawab jangan bersedih. Jangan berduka. Mohon padanya dalam berdoa. Ada sepuluh tahun susah gak punya anak. Tapi ada juga yang baru akan langsung brojolin anak. Betul apa-betul? Jadi anak itu adalah karunia. Dan kita sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab. Apa yang pertama? Kasih nama yang baik. Bu kasih nama anak yang ada artinya. Ini mentang-mentang sekarang mesti gaul bang. Kasih nama anak. Siapa nama anaknya? Linglung. Bocah keder baik jadinya. Ini harus Arab pengennya Arab. Siapa nama anaknya? Ijro'il. Ijro'il. Itu bapaknya lagi sakit pak. Ijro'il datang. Gelepak pingsan. Ini anak kenapa susah dibilangin. Ini anak kenapa penyakitan baik. Karena nama adalah sebuah doa. 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 Yang kedua fal Yohsin. Ada bahu. Berikan didikan yang baik. Masukin ke pengajian. Bekelin ilmu agama insyaa. Karena sekarang anak gak dibekil ilmu agama. Susah bang Melki. Ya Allah. Bunda ada yang pakai namanya anak alay. Anak alay bang kalau ngomong udah matanya melotot lidahnya keluar. Lo. Gue. En. Bapak lo. Bapak gue. Lain. Manggil emaknya juga nyokap. Manggil bapaknya bokap. Neneknya keluar di dapur. Ih kecap. Kecap. Kasih nama anak yang bagus. Yang kedua fal Yohsin. Ada bahu. Berikan didikan yang bagus. Yang ketiga fal Yohsin. Dini kahin. Kalau udah balik. Tanggung jawab semua itu. Tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Melainkan harus bersama-sama. Bukankah dalam rumah tangga berlandaskan dengan saling. Saling mengerti. Saling menghargai. Bukan dengan landasan paling. Oh paling berkuasa. Oh paling gagah deh. Paling kaya. Semuanya itu harus tanggung jawab ibu sama bapaknya. Jangan ngandelin binanya baik. Bu dengerin Bang. Begitu. Jadi mudah-mudahan insya Allah nih bunda-bunda disini. Menjadi bunda-bunda yang soleha semua. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Gitu Bang. Jadi intinya. Istri dan istri yang suami itu harus bareng-bareng. Bareng-bareng. Jadi jangan semua diserahin ke istri. Bentang-bentang udah cari rafkah. Iya. Nah bunda-bunda yang ada di studio ini ada yang mau nanya gak? Ya. Banyak nih acaranya 4 jam nih. Kayaknya nih. Bunda yang tengah aja nih. Iya. Iya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah siapa? Di mana? Dari mana maksudnya? Nama saya Ibu Haja Imas. Dari Kajian Muslimah Asuryania. Iya. Ibu Haji Imas. Boleh pertanyaannya? Apa? Mbak Pernih Bun. Iya. Saya juga. Saya mau bertanya. Bagaimana menurut pandangan Islam tentang peran seorang suami dalam membantu pekerjaan seorang istri mendidik anak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Iya. Mewakili saya juga ini pertanyaannya. Iya betul. Cocok sama yang tadi ya. Sama bener. Gimana caranya peran suami untuk mendidik anak? Membantu istrinya juga ya? Iya betul. Wah tapi jawabnya jangan sekarang. Setelah yang satu ini ya. Jangan galau, jangan baper. Karena Islam itu... Panuh Cinta. Assalamualaikum bunda. Setiap bermasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum bunda. Assalamualaikum bunda. Setiap bermasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta.